Kacang merah adalah salah satu makanan yang tinggi serat. Jenis kacang ini memang belum terlalu banyak dikonsumsi. Tidak seperti kacang kedelai yang olahan sudah banyak yaitu tempe, tau sampai susu kedelai. Makanan jenis polong-polongan ini biasanya dijadikan campuran di beberapa menu makanan saja seperti sob. Sebenarnya manfaat apa yang menjadikan kacang merah ini perlu dikonsumsi. Untuk itu kita dapat berkenalan terlebih dahulu dengan kacang merah pada artikel ini. Nilai gizi pada kacang merah Kacang merah sangat kaya akan gizi yang membangun keseharan tubuh. Kandungan asam folat, kalsium, karbohidrat dan berprotein tinggi menjadikan manfaat kacang merah sangat diperlukan tubuh. Karbohidrat kompleks dan kadar serat yang tinggi menyebabkan penurunan kolesterol dalam tubuh. Indeks kadar glikemik pada kacang merah juga menekan masalah gejala penyakit diabetes yang sering terjadi sumber karbohidrat kompleks terletak pada kacang merah. Manfaat kacang merah kandungan serat, fiber, dan vitamin B terutama B6, asam folat, besi, mangan, tiamin dan protein berasal dari kacang merah. Sekitar 9 gram protein dicukupkan oleh kacang merah yang seimbang dengan 17% angka kecukupan protein sehari. Manfaat kacang merah bagi kesehatan sejumlah kandungan nutrisi di dalam kacang merah memberikan sederet manfaat bagi kesehatan tubuh. Ini dia manfaat kacang merah bagi kesehatan yang sudah teruji. 1. Kaya antioksidan Kacang merah menempati peringkat atas pada daftar makanan yang mengandung antioksidan. Para peneliti di Departemen Pertanian Amerika Serikat melakukan survei pada 100 makanan yang berbeda. Hasil yang cukup mencengangkan bahwa kandungan antioksidan dalam kacang merah melebih kualitas antioksidan pada manfaat buah-buahan lain yang dibudidayakan seperti blueberry, cranberry, dan cherry. Antioksidan berguna untuk menjaga fungsi sel-sel yang berkaitan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. 2. Sumber protein nabati Kacang merupakan sumber protein yang sehat dengan menggabungkan kacang merah dengan biji-bijian pelengkap lainnya seperti manfaat beras merah. Kacang-kacangan mengandung protein lengkap dengan semua jenis asam amino yang diperlukan untuk gizi yang baik. Berbeda dengan daging, kacang-kacangan lebih rendah lemak dan bebas kolesterol. Ketika tubuh mendapatkan manfaat protein yang berasal kacang merah, juga menyokong kesehatan jantung dari serat larut serbaguna yang disediakan oleh kacang-kacangan ini. Secangkir kacang merah memberikan lebih dari 15 gram protein. 3. Meningkatkan energi tubuh Kacang merah juga merupakan sumber zat besi yang baik. Kandungan zat besi pada kacang sangat tinggi dapat memenuhi kebutuhan negi. Setiap satu porsi cangkir kacang merah yang telah dimasak, mengandung lebih dari 5 miligram zat besi. Setara dengan 30 persen kebutuhan harian nutrisi. Energi pada proses metabolisme tubuh, juga membutuhkan zat besi. Selain itu, zat besi adalah komponen integral dari hemoglobin yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh setubuh. Maka dari itu, mengkonsumsi kacang merah sangat diperlukan untuk membantu kelancaran peredaran oksigen dalam tubuh. Jika sedang dalam kondisi mengandung atau menyusui, sangat dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi. Hal ini untuk menunjang pertumbuhan janin dan anak-anak, seperti halnya manfaat bayam. 4. Menyehatkan pencernaan Kacang merah terkenal dengan kandungan seratnya, yang banyak kacang-kacangan lain seperti manfaat kacang hijau. Kandungan serat ini sangat membantu pencernaan yang terjadi pada usus. Serat membantu pergerakan usus selalu berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini dapat memberi hal yang baik pada kelancaran buang air besar. Kelancaran pencernaan ini sangat bersampak positif pada penurunan resiko gejala kanker usus besar. 5. Mengontrol kadar gula darah Serat di dalam kacang merah membantu menurunkan kadar kolesterol darah dengan membantu mendorong kolesterol melalui jalur pencernaan sebelum tubuh menyerapnya. Kandungan serat yang tinggi dari kacang merah mengindikasikan, makanan menjadi sangat lambat dicerna dan memiliki indeks glisemik rendah. Sehingga, kacang merah bisa menjadi pilihan yang sehat untuk penderita diabetes atau bagi orang yang ingin mengontrol kadar gula darah. 6. Mengoptimalkan memori otak Sebagai sumber vitamin D, kacang merah sangat terat hubungannya dengan fungsi sel-selotak. Saraf-saraf otak dapat dipelihara oleh vitamin B pada kacang merah, terutama kandungan vitamin B, tiamin. Tiamin berkontribusi terhadap reaksi enzimatik, sebagai pusat produksi energi dan juga penting untuk fungsi sel-selotak kognitif. Tiamin diperlukan dalam proses penting neurotransmitter untuk memori otak. Hubungan ini telah ditemukan, mengenai faktor yang signifikan dalam penurunan fungsi mental, pikun, dan penyakit kepikunan seperti Alzheimer. Karena efeknya ini, kacang merah juga memiliki berbagai khasiat seperti Mencegah pikun membentuk otot tubuh memenuhi kebutuhan gizi sehat mencegahkan kerkero memasak kacang merah yang sehat. Proses memasak kacang merah yang benar, sangat menentukan bagaimana nutrisi kacang merah yang akan diperoleh. Berikut ini kero memasak kacang merah yang sehat. 1. Kacang kaleng, kacang kalengan mungkin dapat dengan mudah didapat, namun juga sering mengandung natrium dalam jumlah yang tinggi, termasuk zat aditif lainnya. Untuk mengurangi natrium, bilas kacang kalengan sebelum dimasak. 2. Kacang merah kering, memasak kacang merah kering, dapat menjadi pilihan kedua yang juga mudah dimasak. Pertama bilas kacang kering, buang setiap batu atau kacang rusak, kemudian rendam semalam dalam dingin, air tawar. Di pagi hari ganti air rendaman kemudian dan didihkan, masak sampai kacang matang, biasanya antara 15 menit dan 1 jam, tergantung pada jenis kacang. 3. Kacang sayur, kacang sayur dapat langsung direbus teranpap proses perendaman terlebih dahulu tapi hati-hati agar kacang tidak berubah menjadi terlalu lembek. Jangan menambahkan garam atau bahan asam seperti tomat sebelum kacang benar-benar telah matang, atau kacang akan menjadi sulit untuk matang. Manfaat kacang merah yang hebat ini dapat diperoleh jika kacang merah dijadikan salah satu makanan yang sering Anda konsumsi. Cobalah dan buktikan khasiatnya.